Halo Pejalan Sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan berbagi bacaan manfaat belajar drama, drama sebagai lakon maupun juga drama sebagai pertunjukan. Nah, pembahasan ini saya kira berharga bagi siswa atau mahasiswa yang sedang mempelajari drama atau guru yang sedang mengajar drama. Bahkan bisa juga berguna bagi para guru pembelajaran bidang lain yang ingin bereksplorasi menggunakan pendekatan drama dalam strategi pengajarannya. Apa saja manfaat pembelajaran drama? Simak pembahasannya sampai tuntas di video ini. Belajar drama pada dasarnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan imajinasi dan acting ya, tindakan-tindakan dramatik. Menghayal, berimajinasi dan bertindak adalah hal yang lazim dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada yang mengatakan bahwa jika ada keengganan untuk belajar drama, ini biasanya merupakan indikator ada masalah di bidang atau di hal-hal yang lain dalam dirinya. Nah, dalam pembelajaran drama kita dapat belajar memahami gagasan dunia khayalan atau dunia imajiner dan belajar berkomunikasi dengan orang lain secara aktif di dalam dunia fiktif itu. Dalam permainan drama yang imajinasi, kita dapat belajar mengabstraksikan pengetahuan di dalam drama tentang dunia nyata, kemudian membangun dunia imajiner atau khayalan itu untuk berinteraksi secara efektif. Banyak drama memeragakan kembali kehidupan yang akrab dalam lingkungan sekitar kita. Kita bisa belajar bermain peran, mendapatkan kesempatan untuk bereksperimen dengan ide-ide dari dunia nyata dalam latar imajiner. Kita bisa mengenal peran yang berbeda, baik yang familiar maupun yang asing, menggunakan bahasa dan gerak tubuh yang sesuai dan mulai mengembangkan kemampuan untuk berempati. Kita juga dapat menikmati batas tipis yang memisahkan antara fantasi dan kenyataan dan dapat bergerak dengan mudah di antara kedua ini. Belajar drama ini dapat juga merangsak dan mendorong respon kreatif terhadap situasi, mengembangkan pemikiran mandiri dan kritis, memberikan ruang untuk berekspresi, dan kesempatan untuk belajar apapun melalui kerja yang multi-indrawi. Terkait hal itu, saya teringat pada peristiwa beberapa tahun yang lalu di sebuah festival teater pelajar di Bandung. Ada seorang juri namanya Afri Jamalna, ini mengatakan bahwa mata pelajaran di sekolah, katanya, gitu ya, itu cukup satu saja, yakni teater. Jadi, kalaupun ada mata pelajaran lain, itu adalah teater fisika, teater bahasa, teater biologi, teater matematika, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini, ya bolehlah kita sejajarkan bahwa teater itu sama dengan drama. Jadi, maksudnya apa? Melalui drama, kita bisa mempelajari sesuatu itu tidak sekedar hapalan, tidak dihapal. Tapi, pengetahuan itu dipikirkan, dihayati, dan juga dilakukan. Jadi, manfaat dalam pembelajaran drama, kita tidak hanya belajar tentang drama saja, tapi bisa juga memberikan kontribusi signifikan di semua bidang pengetahuan. Di antaranya, yang akan dibahas di sini adalah, misalnya, mengembangkan kemampuan pribadi, keperibadian sosial, dan emosional. Bisa mengembangkan kemampuan komunikasi, bahasa, dan literasi. Juga mengembangkan kemampuan matematika. Nah, ini saya akan jelaskan. Apa saja itu? Juga bisa mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia. Mengembangkan kemampuan fisik, kinestetik. Juga merangsang pengembangan kreativitas. Melalui pembelajaran drama dan pemanfaatan drama sebagai media pengajaran, ini dapat memberi manfaat secara langsung dengan bidang-bidang yang tadi. Nah, lebih lanjut, saya akan coba uraikan. Jadi, drama sebagai, pertama adalah drama sebagai media dapat, media pembelajaran dapat mendorong pengembangan kepribadian sosial dan emosional. Jadi, bisa mengakomodir aktivitas kelompok yang inklusif, sosial, dan merangsang keterlibatan emosional. Kita tahu bahwa kerja-kerja proses drama itu adalah kerja kolektif. Jadi, siapapun bisa terlibat di dalamnya, inklusif. Juga bisa membantu untuk memberikan pembelajar, si pelajar ini mendapat pengakuan identitas. Ya, setidaknya di dalam bagian dari kelompok itu. Juga belajar saling percaya, saling mendukung satu sama lain, saling hormat, menghormati, agar dapat bekerja secara efektif. Kita tahu ada peran-peran yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda, dan semuanya harus berkolaborasi, saling mendukung. Juga bisa membantu pembelajar membangun hubungan yang positif, dan saling mendukung dalam situasi kelompok kecil maupun kelompok besar. Misalnya tim aktor, tim artistik, tapi juga itu kan tim pertunjukan yang besar. Jadi, saling membantu. Manfaat lainnya adalah memberikan konteks, untuk berempati bagi si pembelajar ini, si pelajar ini bersama temannya dalam permainan perah. Jadi, menumbuhkan empati. Ini penting saya kira ya. Merangsang kepekaan perasaan. Juga bisa bermanfaat, ini bisa menggunakan kelas sebagai mikrokosmos budaya, di mana pembelajar dapat mengeksplorasi persamaan dan perbedaan perilaku manusia, dan belajar tentang berbagai jenis hubungan. Kita tahu bahwa di dalam drama banyak sekali tokoh dengan biografinya yang berbeda, dengan kondisi sosialnya yang berbeda, dan keragaman itu bisa memperkaya kita pengetahuan tentang budaya, tentang sosial, dan isu-isu yang lainnya. Lalu selanjutnya ini bisa bermanfaat juga memberikan ruang untuk menggunakan ide-ide si pelajar ini, si pebelajar, secara mandiri. Sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan minatnya sendiri dalam bingkai drama, dan dengan demikian ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, dan citra diri mereka. Selanjutnya adalah drama sebagai media untuk mengembangkan komunikasi bahasa dan literasi. Jadi pertama, bisa menyediakan konteks yang kuat untuk berbicara dan menyimak. Dan itu kan kompetensi biasanya dalam pembelajaran bahasa. Membaca, berbicara, menyimak. Lalu selanjutnya ini bisa menghargai ragam pendapat si pembelajar ini dalam menafsirkan drama. Dan kita tahu bahwa tafsirnya, pemaknaannya ini sangat terbuka. Masing-masing bisa memaknai dengan beragam. Lalu selanjutnya adalah memberi peluang untuk berbicara dan berdiskusi terkait peran yang dimainkan, juga bisa sebagai strategi menulis secara kolaboratif. Selanjutnya juga bisa memotivasi pembelajar untuk memperluas penggunaan bahasa mereka dan mencoba mengatakan dan melakukan hal-hal yang melampaui kompetensi mereka. Saya kira ini jelas ya dalam konteks permainan peran. Jadi si pembelajar bisa menggunakan bahasa berdasarkan ya tokoh-tokoh yang beragam. Dan dia bisa melampaui kompetensinya. Misalnya si pemerannya adalah yang memerankan tokoh tertentu adalah siswa. Nah siswa ini memerankan misalnya tokoh dokter. Maka bahasanya juga ini akan melampaui kompetensinya. Saya kira ini bisa ditangkap. Jadi kita bisa memerankan siapa saja sebagai ekonom dan kita punya pemahaman melampaui diri kita sendiri. Melalui peran itu pengetahuan kita bisa menjadi bertambah. Selanjutnya adalah memungkinkan pengajar. Nah ini guru ya. Menawarkan model bahasa dalam mode drama. Nah ini biasanya dampaknya berbeda jika tidak menggunakan mode drama. Misalnya dalam konteks kalau menasehati atau instruksi atau hal-hal didaktis. Apa saja misalnya ya. Akan berbeda kalau melalui bahasa si pengajar dengan melalui bahasa tokoh lain yang diperankan oleh si pengajar. Itu biasanya berbeda dampaknya kepada si pembelajar, kepada siswa ya kalau guru. Misalnya coba Anda marah ke siswa tapi dalam peran tokoh lain. Nah gitu ya. Jadi ceritanya guru memerankan tokoh lain, tokoh imajiner, dan marah. Itu beda dengan kalau marah kita menggunakan bahasa si pengajar itu. Nah saya kira ini jelas ya. Atau coba menasehati. Menasehati si pembelajar dengan gurunya berperan menjadi tokoh lain itu biasanya dampaknya berbeda. Ya biasanya lebih berterima. Ada impresi-impresi yang lain yang dapat diterima. Lalu selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk menelusuri biografi tokoh atau karakter. Jadi si pembelajar ini dapat membuat pernyataan dan menceritakan kembali pengalaman imajiner di dalam dan di luar perannya. Memberikan juga kesempatan yang kontekstual untuk bertanya, menyapa, menyanggah di dalam peran. Kita tahu bahwa di dalam peran banyak sekali peristiwa dan bisa mengaktifkan bagaimana misalnya berinteraksi sesatu sama lain. Bertanya, mungkin berbeda pendapat, menyanggah, menyapa, gitu ya, di dalam peran itu. Itu juga menjadi latihan yang menarik ya. Supaya dalam kehidupan kita juga terbiasa atau meningkat kemampuan komunikasi. Lalu selanjutnya, ini drama ini bisa menyediakan sarana untuk memahami atau mengurai simbol-simbol sehingga si pembelajar bisa peka dan kritik. Mengurai simbol itu adalah mencari relasi-relasi satu komponen dengan komponen lainnya. Dan itu tentu saja akan meningkatkan kepekaan dan pikiran yang kritis. Selanjutnya adalah merangsang interpretasi dan komunikasi verbal dan non-verbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk mengungkapkan perasaan dan makna kepada orang lain. Jadi, semakin kaya, gitu ya, komunikasi. baik sebagai penafsir komunikasi, juga sebagai penyampaikan pesan. Selanjutnya adalah drama ini bisa mendorong pembelajar untuk responsif, menanggapi komunikasi orang lain. Kita tahu bahwa dalam drama banyak tokoh dan satu sama lain berdialog dan bertingkah, bertindak itu membutuhkan respon dari tokoh-tokoh lainnya. Dan di sanalah kita dilatih untuk meningkatkan kemampuan responnya. Lalu selanjutnya adalah permainan peran yang dilakukan pengajar ini dapat memberikan kesempatan yang signifikan untuk berangsang respons membelajar lebih interaktif. Silakan coba saja bagi para pengajar, guru, ketika mencoba bermain peran, memeratkan orang lain, lalu berkomunikasi dengan siswanya, itu akan berbeda rangsangannya. Biasanya lebih interaktif. Lalu selanjutnya adalah ini menyediakan wadah bagi pengajar berperan sebagai katalisator dalam hal komunikasi dengan pembelajar, dengan siswa. Jadi sebagai fasilitator ini lebih efektif dengan drama ini. Selanjutnya adalah drama ini bisa mengembangkan pembuatan cerita yang berasal dari permainan peran si pembelajar. Menciptakan toko karakter imajiner, latarnya, plotnya, membangun narasi atau membangun cerita dengan ya tentunya menangkap realitas, meninjau realitas dan menceritakannya kembali. Sehingga si pembelajar ini dapat mengubah, mengadaptasi dan mengembangkan ceritanya secara kolaboratif. Nah, ini pernah saya alami. Saya pernah pada tahun 2017 ini berkolaborasi dengan sutradara dari Australia, dari Melbourne ya, tepatnya dari Latrop University. Waktu itu Latrop bekerja sama dengan main teater dan saya dari main teater saya sutradaranya jadi dua sutradaranya saya dan Bob Public begitu ya Bob Public membawa aktor-aktornya dari mahasiswa Latrop gitu ya lalu saya mengambil tujuh orang aktor mahasiswa dari UPI ya dari teater Latrop nah dalam projek itu jadi cara menyusun ceritanya ya itu dilakukan secara kolaboratif jadi Anda bisa lihat karyanya di channel saya judulnya The Light Within The Night jadi cahaya meminta semalam Anda bisa lihat bahwa ceritanya itu puzzle-puzzle ya puzzle-puzzle kadang satu sama lain tidak berhubungan nah itu adalah prosesnya adalah jadi saya dan Bob Public ini hanya menyediakan tema tema saja konteks peristiwa misalnya temanya adalah orang asing atau dua budaya sok kultur gitu ya saling saling berbenturan silahkan lalu saya akan buat beberapa kelompok-kelompok kecil nah mereka kelompok-kelompok itu berkolaborasi menyusun peristiwa sendiri latarnya mereka ciptakan tokohnya mereka ciptakan sesuai dengan taksir mereka terhadap tema yang saya dan Bob tentukan lalu masing-masing mempresentasikan gitu ya improvisasi menampilkan lalu banyak hal tak terduga di sana gitu ya yang dikira penting atau menarik gitu ya maka dipilih lah oh ini menarik lalu buat lagi topik lain membuat lagi seperti itu diambil dipilih lalu disusun gitu ya dituliskan jadi itu kerjanya sangat kolaboratif sekali Anda bisa lihat contohnya di pertunjukan cahaya memintas malam the light within the night gitu ya jadi itulah hasilnya jadi banyak sekali fragment-fragment selanjutnya drama juga dapat memberikan konteks fiksi yang menarik ya nah ini juga untuk memperkenalkan bahan bacaan dan tulisan ya kesempatan ini mengenalkan literasi-literasi yang lain lalu drama juga bisa mendukung lingkungan imajinatif yang melekuruh sehingga hubungan antara membaca dan menulis ini memungkinkan si pembelajar dapat memahami makna dan menyampaikan pemaknaan yang lain adalah drama ini bisa menyediakan latar imajinatif yang aman dimana pembelajar dapat mempelajari banyak hal dari ragam sudut pandang peran selanjutnya adalah drama sebagai media untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia ini jadi drama atau pembelajaran drama bisa menawarkan dunia imajiner dimana pembelajar didukung untuk memahami dunia nyata dari dalam konteks yang jauh dan aman maksudnya begini kita bisa belajar melalui peran itu dan kita bisa memahami dunia melalui peran itu tapi tetap aman misalnya kita memerankan tokoh koruptor gitu ya bukan berarti untuk bukan berarti apa mendidik menjadi koruptor gitu tapi melalui peran itu kita bisa belajar banyak hal apa yang kita rasakan bagaimana orang bereaksi berinteraksi dengan kita nah gitu tapi kita masih tetap aman dalam kehidupan kan kita sadar bahwa koruptor adalah bukan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan nyata nah itu ya jadi kita bisa menjadi orang jahat tapi kita bisa belajar dari sananya dan kita tetap aman tidak harus menjadi orang jahat sungguhan kurang lebih seperti itu ya jadi belajar dengan konteks yang aman walaupun sebenarnya beresiko lalu selanjutnya adalah ini memberikan pengalaman seolah-olah atau pengalaman fiktif yang mendorong eksplorasi bersama dalam menyusun misalnya prediksi ini nanti akan seperti apa ya atau ini bagaimana ya misalnya dalam pemecahan masalah dan serta pemikiran kritis lainnya jadi bisa mendorong itu ya bereksplorasi secara kolektif bersama-sama untuk memecahkan berembuk untuk memikirkan sesuatu lalu selanjutnya ini bisa merangsang rasa ingin tahu pada si pembelajar juga dapat mempertajam kesadaran si pembelajar tentang dunia nyata dan keragaman budayanya tadi sudah juga disinggung lalu juga bisa merangsang cara berpikir yang berbeda tentang dunia nyata misalnya di dalam drama kan banyak sekali perannya masing-masing punya sudut pandang sendiri kita bisa belajar kekayaan sudut pandang itu lalu selanjutnya adalah drama sebagai media pengembangan untuk belajar matematika ini bisa misalnya dapat membantu mengembangkan pemahaman matematis melalui permainan drama yang menyenangkan dan melibatkan konteks drama yang dibayangkan misalnya begini kita bisa belajar matematika misalnya dalam aktivitas transaksi di sebuah tempat atau kita bisa membuat konteks-konteks peristiwa yang lain lalu bisa juga memungkinkan konsep-konsep abstrak ini diwujudkan dalam bentuk visual dan sentuhan dapat mendorong juga untuk berpikir matematis di dalam peran menggunakan dan menerapkan matematika dalam konteks imajiner yang kuat memberikan alasan yang bisa memotivasi untuk menemukan solusi dan pemecahan masalah berpikir matematis ini adalah kemampuan berpikir secara rasional mengkaji fenomena yang ada dan menyusunnya secara prosedural untuk menyelesaikan setiap masalah saya punya pengalaman menarik ini tentang pembelajaran matematika waktu itu sekitar 3 tahun lalu saya pernah menguji mahasiswa mikro teaching waktu itu ada PLP lalu mahasiswa ini jurusan atau prodinya adalah prodi matematika lalu saya melihat caranya mengajar cara mengajarnya ini bagus saya kira apa yang disampaikan dapat dipahami cuma ada satu yang ini jadi hal yang bagi saya menggelipi jadi waktu itu materi yang dibahas adalah soal apa sinus kosinus tangan anda barangkali pernah mengalami belajar itu sinus kosinus tangan saya juga dulu pernah mengalami itu belajar sinus kosinus tangan tapi sampai saat ini saya gak ngerti sebenarnya itu untuk apa dan ya dulu saya juga males-malesan kan ini untuk apa nah kembali lagi pada saat saya menguji itu melihat bagaimana dia mengajar jadi mahasiswa saya itu mengajukan beberapa pertanyaan gitu kan beberapa soal lalu murid-muridnya itu dibagi secara berkelompok dan ini ajaibnya adalah saya kira-kira para murid ini para siswa ini dapat menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dengan tepat gitu ya lalu diam-diam saya bertanya ke beberapa kelompok itu ya ya sambil mahasiswa saya mengajar saya juga mendekati beberapa kelompok siswa itu lalu saya bertanya sebenarnya belajar ini itu untuk apa gitu ya lalu nah ini agak menggelitik bagi saya mereka kesulitan menjawab pertanyaan saya jadi mereka hanya sikut-sikut gitu ya itu untuk apa sih gitu ya gak tahu apa ya ini kan bagi saya bagi saya aneh ya mereka bisa menjawab soal gitu ya tapi mereka tidak tahu itu untuk apa nah ini bagi saya ada bagi saya ada hal keliru ya ada yang luput tersampaikan saya kira nah kembali dalam konteks pembelajaran drama lalu saya tanya dulu ke mahasiswa itu setelah selesai mikroteaching ke mahasiswa itu ini tuh belajar sinus kosinus tangan itu untuk apa sih gitu ya lalu mahasiswa itu memberikan contoh yang sederhana karena saya kan gak paham juga soal gini pak katanya si ini tuh untuk belajar misalnya bapak bisa mengukur bisa tahu tinggi bangunan ini waktu itu saya ngobrolnya di sebuah gedung ya bapak bisa tahu tinggi gedung bangunan gedung ini tanpa memakai meteran gitu ya tanpa memakai meteran bisa tahu dengan menghitung jarak bapak dengan bangunan lalu mengukur sudutnya gitu ya sudutnya diukur nah itulah di otak atik itu bisa ketahuan tingginya berapa nah itu kan bagi saya menarik ya belajar rumus-rumus itu juga tahu konteksnya untuk apa jadi saya membayangkan kalau menggunakan pembelajaran drama ya mode pembelajaran apa strategi pembelajaran drama dalam pembelajaran matematika ini saya membayangkan belajarnya bisa tidak di dalam kelas bisa sambil jalan-jalan bisa sambil main-main lalu buat konteks peristiwa siswa diberikan peran tertentu jadi arsitektur atau apa gitu ya ya intinya adalah mengaplikasikan teori-teori itu jadi saya membayangkan seperti itu ya wah kalau menggunakan modul drama ini menarik ya belajar matematika ini kurang lebih seperti itu ya baik selanjutnya adalah drama sebagai media pengembangan fisik atau kinestetiknya ya pembangunan fisik dan kemampuan kinestetik jadi drama dapat memproduksi dan mengembangkan ide gagasan yang kemudian dapat diekspresikan melalui gerakan fisik sebagai bentuk seni yang estetik jadi mengintegrasikan itu ide gagasan dihubungkan dengan bagaimana kita mengekspresikannya nah gitu ya melalui fisik lalu selanjutnya bisa membantu si pembelajar untuk mengakses mengembangkan dan mengkonsolidasikan ide dan konsep secara kinestetik dengan menghubungkan antara pikiran dan tindakan dan gerakan nah gitu ya jadi saling berhubungan gitu terintegrasi selanjutnya juga drama bisa memberikan konteks dan mendorong gerakan responsif juga terkontrol dan ekspresif secara individu maupun kelompok nah misalnya kalau ada peristiwanya dalam drama itu adalah misalnya perkelahian tentukan perkelahian itu enggak enggak betul-betul kelahi gitu tapi kita akan buat seolah-olah berkelahi nah dalam konteks itu kan perlu bagaimana tubuh kita fisik kita ini terkontrol bagaimana merespon gitu ya koreografinya seperti apa perlu kontrol gitu ya nah inilah yang dimaksud tadi lalu selanjutnya ini drama sebagai media pengembangan kreatifitas jadi drama bisa memberikan lingkungan belajar multi-inra yang responsif bagi si pembelajar melalui proses ya tadi membuat koneksi menghubungkan menghasilkan ide-ide memecahkan masalah bersama memainkan dan mengekspresikan ide dan perasaan melalui berbagai bentuk dan representasi ya nah jadi tidak hanya dipikirkan tadi ya tapi juga dihayati dan dilakukan langsung drama ini bisa juga merangsang rasa ingin tahu ya eksplorasi belajar untuk bereksplorasi dan eksperimen gitu ya juga drama ini bisa menyediakan forum ya dan kerangka kerja yang aman ya dalam mengambil resiko tanpa takut gagal sehingga ya ini berpotensi untuk menghasilkan hal-hal yang tak terduka jadi ya eksperimen aja eksplorasi gitu ya lalu selanjutnya adalah ini bisa menjadi forum untuk membangun atau mungkin meruntuhkan jadi mengkontruksi mendekonstruksi menciptakan kembali ide-ide si pembelajar semua ide perlu dihargai ketika ada berpeda pendapat oke kita bangun lagi ide itu saling menguatkan satu sama lain selanjutnya adalah bisa mendorong menghargai dan memupuk kreatifitas dan ekspresi multi-indrawi ya juga bisa memberikan kesempatan bekerja secara kreatif bersama orang lain ya karena kan kerjanya komunal oleh assemble bisa satu sama lain bekerja bersama lalu juga drama ini bisa kita leluasa belajar meniru memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami dan bereksperimen secara imajinatif dengan peniruannya terhadap misalnya orang atau peristiwa di kehidupan nyata nah gitu ya tapi ini perlu catatan bagi para guru para guru ini perlu diperhatikan hindari memaksakan penafsiran guru dan pemeragaan acting pada siswa sehingga siswa ini harus menuruti induksi guru begitu ya nah ini hati-hati hal ini bisa menghambat peluang kreatifitas bagi siswa saya pernah mendengar bagaimana konsep Yosea Rizal Manua dengan teater tanah air kalau tidak salah aktornya anak-anak semua bagaimana ekspresi itu dibebaskan kepada mereka kepada anak-anak ini jadi istradara tidak mencetak acting eti anak-anak anda bisa nonton petunjukan-petunjukan teater tanah air kalau tidak salah teater anak-anak ini luar biasa kreatif-kreatif saya beberapa kali nonton pertunjukannya di youtube jadi ekspresinya itu tumbuh dan dieksplorasi lewat aktor-aktor yang lewat anak-anak itu misalnya konon Bang Yosea Rizal ini ketika anak-anak perannya menjadi binatang misalnya semut misalnya atau apa jadi sutradara tidak memberagakan jadi semut itu gimana jadi biarkan mereka mengembangkan imajinasi dan disana ada potensi hal-hal tak tertukar gitu ya lalu selanjutnya ini drama ini memungkinkan pembelajar belajar sebagai penonton dapat mengenali mengapresiasi kualitas estetika karya mereka sendiri jadi berefleksi karya mereka seperti apa dan juga mengapresiasi karya-karya orang lain lalu drama juga bisa mendorong pengembangan keterampilan tentunya drama itu sendiri pengetahuan dan pemahaman dalam menginformasikan dan meningkatkan kreasi di masa depan demikianlah manfaat pembelajaran drama dan penggunaan drama sebagai strategi pengajaran yang bisa saya bagikan saya yakin masih banyak manfaat pembelajaran drama yang belum dibahas disini anda bisa tambahkan dan rumuskan sendiri atau anda bisa tambahkan ide-ide yang belum tersampaikan di kolom semoga video ini bisa memotivasi anda untuk mengeksplorasi pembelajaran drama secara lebih mendalam terima kasih telah menonton video ini senang sekali jika anda subscribe like komen dan share video ini di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana metode-metode pembelajaran drama yang bisa digunakan sebagai strategi mengajar sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati